Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, semoga kita semua selalu sehat ya. Amin ya Allah ya Rokbal Alamin. Hari ini Budaya akan membahas tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ayo simak baik-baik. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat Indonesia. Anak-anakku, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. Baik anak-anakku, pengertian tanggung jawab. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Setelah kita mengetahui pengertian tanggung jawab, maka kita harus mengetahui mengenai pengertian masyarakat. Apa itu masyarakat? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Contohnya seperti masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian tanggung jawab dan pengertian masyarakat, Jadi, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat artinya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Ada lima jenis. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhannya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang kelima atau yang terakhir, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhannya. Contoh, tanggung jawab manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianud. Jika misalnya orang Islam beribadah dengan sholat, maka orang Kristen bisa pergi ke gereja setiap minggunya untuk beribadah. Seperti itu ya. Yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Contohnya di sini terlihat anak yang sedang asik makan sambil menonton TV ya. Ini salah satu yang tidak patut dicontoh. Dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seharusnya ketika pulang sekolah kita langsung mengganti pakaian dan langsung melaksanakan kegiatan lainnya. Bukan malah menonton TV sampai TV-nya terkena petir seperti ini. Begitu ya anak-anak ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Baik ayah, ibu maupun anak. Contohnya seorang ayah bekerja keras untuk menapkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Jika kalian sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kalian melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya disini terlihat warga masyarakat yang sedang bekerja bakti. Disini mungkin salah satunya ada mereka atau dari mereka yang berencana untuk pergi berlibur ataupun kemana. Tetapi karena pada saat itu mereka mengadakan kerja bakti, maka mereka meninggalkan liburannya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena tindakan tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Mereka bersama-sama membersihkan lingkungan masyarakatnya. Baik anak-anak yang terakhir atau yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Contohnya, anggota tim nasional bulut tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran bersama budaya selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!